Langkah tegas diambil Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, setelah mengetahui Perancis mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir, Charles de Gaulle. Apa yang dilakukan Perancis talain adalah untuk mendukung Yunani, yang tengah terlibat konflik wilayah dengan Turki. Dikutip FIFA Militer sebelumnya, Angkatan Bersenjata Hellenik Yunani mengerahkan sejumlah pasukannya ke kota Kastelorizo, di Pulau Meis. Pengerahan pasukan diarahkan ke Pulau Messi, karena berada sangat dekat dengan pantai selatan Turki. Tak hanya itu, Perancis juga memastikan akan menurunkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle dengan status siap perang untuk mendukung Yunani melawan Turki. Dalam laporan dari Surat Kabar Jerman, De Welk, Erdogan dikabarkan sudah memanggil para perwira tinggi Angkatan Bersenjata Turki, TSK, untuk membahas langkah lanjutan terkait peningkatan aktivitas militer Yunani dan Perancis. Erdogan dikabarkan sudah memberi perintah langsung kepada para jenderalnya, untuk menembak jatuh setiap pesawat tempur dan menenggelamkan kapal-kapal perang Yunani. Dalam pertemuan itu, Erdogan memberi instruksi perang kepada Panglima Angkatan Bersenjata Turki, Jenderal Yassar Guler. Beberapa hari yang lalu, Presiden Erdogan memerintahkan para jenderalnya untuk menenggelamkan kapal Yunani tetapi berusaha untuk tidak menimbulkan korban jiwa, bunyi laporan De Welk. Para jenderal menolak untuk melakukannya dan gagasan selanjutnya adalah menembak jatuh jet tempur Yunani. Di sana, sekali lagi, idenya adalah agar pilot turun dari pesawat dan menyelamatkan nyawanya. Lanjut laporan De Welk. Selain Guler, Erdogan pun memastikan instruksinya kepada Komandan Angkatan Darat Turki, Jenderal Umid Dundar, Komandan Angkatan Laut Turki, Alaksamana Adnan Osbal, dan Komandan Angkatan Udara Turki, Jenderal Hasan Kucukakius.